Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di info channel ku Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban Untuk mata pelajaran bahasa Sunda Kelasnya adalah kelas 4 Halamannya adalah halaman 105 Buku yang digunakannya adalah buku bahasa Sunda Minadami untuk kelas 4 Silahkan buka buku bahasa Sundanya pada halaman 105 Petunjuknya adalah panahnya di Hanapek hidup jawab Artinya pertanyaan di bawah ini silahkan kalian jawab Nomor 1 Orang mana ojan teh Artinya orang mana ojan Dan jawabannya adalah ojan asli di Karawang Artinya itu ojan asli dari Karawang Selanjutnya soal nomor 2 Kunaun Surabihijau jadi terkenal Artinya itu mengapa Surabihijau jadi terkenal Jawabannya adalah Sebab mung aya di Rengas Dengklok Artinya Sebab hanya ada di Rengas Dengklok Nomor 3 Nomor 3 Kuatan mana Surabihijau teh jeng tiraha mimiti di Jiyona Artinya Kuatan mana Surabihijau dan kapan mulai dibuatnya Jawabannya adalah Kuatan Pak Haji Kasim Anjona Panggelana Ngadamal tahun 1885 Artinya itu kuatan Pak Haji Kasim beliau yang pertama membuat pada tahun 1995 Soal nomor 4 Menang ti mana cena resep na Surabihijau teh Artinya Mendapatkan dari mana resep Surabihijau tersebut Maka jawabannya adalah Kengeng resep na tiurang Cina Artinya itu mendapatkan resepnya dari orang Cina Selanjutnya soal nomor 5 Orang mana wae anusok meli Surabihijau teh Artinya Orang mana saja yang suka membeli Surabihijau Maka jawabannya adalah Nuh malesena saneswae ti Rengas Dengklok Tapi serogenu ti luar kota Artinya itu bahwa yang membelinya bukan hanya dari Rengas Dengklok Tetapi banyak juga dari luar kota Soal nomor 6 Pada halaman 106 Naun keistimewaan Surabihijau mun dibandingkan Jungsurabi Sejena Artinya itu apa keistimewaan Surabihijau Apabila dibandingkan dengan Surabihijau Maka jawabannya Tengganggo pengawet warna hejona Di damal Tina Daun Suji Cara ngadamala nganggo suluh Nganggo citakan Tina Garabah Artinya itu tidak menggunakan pengawet Warna hejaunya dibuat dari Daun Suji Cara membuatnya menggunakan kayu bakar Menggunakan cetakan dari bahan gerabah Soal nomor 7 Ada dua rasa kecocolan Kercocolanak cenah Rasa naun baik etateh Artinya ada dua rasa untuk cocolannya Rasa apa aja Maka jawabannya Aya anu rasa kadu Sarang aya anu tina gula berem Artinya ada yang rasa durian Dan ada yang dari gula merah Nomor 8 Dari warna hejaunya Tina bahan naun Artinya Kalau warna hejaunya dari bahan apa Jawabannya adalah Tina Daun Suji Artinya itu dari Daun Suji Nomor 9 Nah lamon orang hayang melihat surabi Kudu pesan tianggalna Artinya itu Kenapa kalau kita ingin membeli surabi Harus memesan dari awal Jawabannya Sabab cara kaurnyesa Sokparbutwae Artinya itu Sebab tidak pernah bersisa Suka saling berebutan Nomor 10 Hari di lemur hidup Ayah kadaharan Anuka Jojo Cing sebutkan Artinya Kalau di desa kalian Ada makanan yang terkenal Coba sebutkan Jadi untuk jawaban ini Bervariasi nanti tergantung Lokasi tempat tinggalnya Maka mengambil contoh Ayah kadaharan Anuka Jojo Nyaita Peye melote Karedo Jeng Sabah Jabana Artinya Ada makanan yang terkenal Yaitu Tape Lotek Karedok Dan lain sebagainya Demikianlah video pembahasan Untuk kali ini Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton